Wuhuu, gue sudah masukin tikus di dalemnya bersama Kenjo. Hahaha, yes, kita berhasil guys. Wuhuu, 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 dan kepalanya benjol. Yo, what's up guys, welcome back with me di game, Scary Robber Home Clash. Oke guys, jadi gue udah cukup lama gak memainkan game-game handphone kayak gini lagi, dan sekarang gue pengen balik lagi untuk memainkan game-game handphone lagi ini, sesuai request kalian semua guys. Oke, jadi waktu itu gue sempet mainin game Scary Teacher, dan sekarang ada versi terbaru, yaitu Scary Robber Home Clash. Yaudah, kalau begitu kita langsung aja masuk ke gamenya. Let's go! Oke guys, dan ternyata ada ceritanya dulu. Ya, sekarang di sini ada... Oh, ini ceritanya kita, dan kita itu lagi main game. Oke, oh. Oh, ceritanya tadi orang tua kita lagi pergi dan kita lagi di rumah. Tiba-tiba kita diserang sama dua orang penjahat. Ini mirip kayak cerita Home Alone ya. Dan sekarang di sini kita harus melawan para penjahat dan pencuri itu guys. Kita pasti bisa, let's go! Di sini tugas pertama kita itu untuk... The Burglars are about to watch a movie they won't forget. Oke, kita mesti mengacaukan lah pokoknya ya. Si penjahatnya katanya pengen nonton film di rumah kita. Dan kita mesti mengacaukan. Oke, kenapa penjahat itu bisa nonton di rumah kita? Oke lah, kita coba main aja supaya kita tahu ya. Dan ini dia, waduh. Penjahatnya sudah masuk ke dalam rumah kita guys. Oke. Dan mereka... Wah, kurang asem. Tidak bisa dibiarkan. Kita harus mencari cara untuk mengacaukan ya. Alright. Use the joystick and move to door. Nah, ini mirip banget kayak scary teacher ya. Oke, pertanyaanku cuma satu. Kita kan yang punya rumah. Kenapa kita ada di luar? Mesti kita ada di dalam dong. Mesti saja penjahatnya di luar dan kita di dalam. Kok kebalik ya? Oke lah, tak apa lah ya. Press the button to open the door. Oke. Find horror movie in music room. Oke, kita bisa rotate. Yap. Kita disuruh untuk cari horror movie. Langsung aja kita masuk kalau begitu dan... Press the button to collect object. Ya, kita ambil aja. Dan gamenya ngebak. Baru main, udah ngebak dong guys. Gue gak bisa gerak. Bentar deh, gue restart dulu kalau begitu deh ya. Oke guys, dan gue sudah riset. Start game-nya kalau begitu kita langsung saja pencet. Dan ini dia film horornya. Kita langsung aja bakalan ambil filmnya. Dan kita disuruh untuk taruh di comedy case. Oke. Oh, I see. Kita tuker guys. Kasetnya ya. Jadi kaset komedi itu isinya bukan film komedi. Tapi film horor. Karena udah kita tuker. Oke, mantep dah. Dan kita sekarang tinggal disuruh kabur katanya. Jadi itu misi pertama kita ya. Oke. Run before si penjahatnya tau ya katanya. Oke, ini mereka lagi nonton guys. Kita coba lihat. Mestinya mereka ketakutan nih guys. Wow. Dan mereka ketakutan. Oke, yes. Kita berhasil guys. Menyelesaikan misi pertama kita. Ya, ini masih gampang banget. Karena masih tutorial gitu ya. Oke, kalau begitu langsung aja kita lanjutkan ke hari kedua. Let's go. Jadi sekarang disini katanya penjahatnya pengen mencuri mobil ayah kita. Dan kita mesti mengacaukan. Pokoknya jangan sampai mereka berhasil. Oh, ini dia. Wah, kurang ajar guys. Mereka semena-mena pengen mencuri mobil ayah kita. Tidak bisa dibiarkan. Kita mesti mencari cara. Swap the terminal of the battery carefully katanya. Oke, dan sekarang kita mesti buka dulu pintu ini. Kita butuh hammer atau lockpick untuk membukanya guys. Oke, kita ke shop aja. Dan kita beli. Alright. Gue beli lockpick. Langsung aja kalau gitu kita buka. Guys. Kenapa ini rumah kita? Kok kita malah di luar ya? Kita malah di kunciin. Gimana sih ini ya? Rumah kita udah di jarah gini guys. Bahaya banget ya. Oke. Sekarang kita mesti mencari mobilnya berarti ya. Oke, kita masuk dulu. Oke, dia lagi ada di atas guys. Oke, aman. Aman, aman. Kita mesti mencari ada dimanakah mobil ayah kita guys. Ini apa nih? Sekalian kita explore ya guys. Oke, ini ada kunci. Wow. Kita ambil aja dulu kunci. Mungkin nanti bakalan kepake. Nah, kita ambil aja dulu. Oke. Ini ada pintu. Apa nih? Kita buka. Ah, ini dia. Ini dia mobil ayah kita guys. Oke, oke, oke. Kita tutup dulu. Tutup dulu. Oke, ada bintang. Yes. Gue mau bintang. Ambil. Oke, mantap. Terus. Kita harus ngapain kah guys? Uh. Uh. Oh. Turn off the switch before the swapping terminals. Oke. Oh, ini nyambung kesini guys. Nah. Ini kita matiin dulu berarti. Oke. Swap the terminals of the battery carefully. Oh, kita tuker ya. Waduh. Waduh. Oke, run away. Tunggu, tunggu. Kita bisa lewat sini? Oh, bisa guys. Oke, mantap, mantap. Let's go. Run, run, run. Jangan sampai kita ketahuan guys. Oke, kabur, kabur. Gue akan sembunyi di semak-semak sini aja. Oke, let's go. Kita lihat guys. Apa yang akan terjadi ya. Kita tadi nuker gitu loh. Akhirnya dituker. Oke, kita coba lihat. Let's go. Oh, dia mau coba otak atik nih. Dia mau bawa kabur tapi gak bisa guys. Oke, disuruh colok sama bos yang si kecil ini ya. Si kecil ini bos ya ya. Dicolok dan meledak guys. Karena udah kita tuker switch ya ya. Rasain lumakannya. Jangan jadi orang jahat ya. Dan kita sebagai anaknya joget-joget. Kayak game scary teacher ya. Mantep dah. Yes, kita berhasil lagi guys. Oke, kalau begitu kita lanjutkan saja ke hari berikutnya. Hari ketiga. Let's go. Oke, katanya disini itu pencurinya bakalan kesenangan. Kalau mereka menemukan jewelry box. Oke. Jadi sekarang disini kita mesti mencari cara nih berarti. Supaya mereka gak bisa mencuri perhiasannya guys. Oke. Dilempar. Ini bos yang kecil rese banget nih ya. Banyak gaya nih ya. Oke. Sekarang kita disuruh untuk find and collect mouse. Kita disuruh untuk mencari tikus guys. Ham. Ada bintang kita... Oke, kita ambil aja bintang. Nice. Bintang itu bisa buat hint ya. Nah. Kita coba aja reveal hint. Kita disuruh dipaksa ya. Oke. Cheese can be found in the kitchen. Gue kepencet dua kali ya hintnya ya. Oke lah, gak apa-apalah. Oke. Kalau begitu kita mesti cari keju dulu katanya. Kejunya ada di dapur ya tadi katanya. Oh, itu dia. Oh. Dipasang perangkap. Hei. Dikejar dong gue. Ya ampun, ya ampun. Het. Het. Bodo amat. Ambil aja bintang dulu. Oke. Kabur ke dalam sini guys. Kabur, kabur. Masuk. Oke. Set. Walah. Dikejar lagi dong guys. Oke, oke, oke. Oke, oke. Kita kesini dulu. Kabur kesini. Ini apa? Ruangan apa ini ya? Gue juga gak tau sih. Kita coba aja ngumpet di WC sini guys. Semoga saja kita tidak ketahuan disini ya. Oke, kita sudah aman guys. Ada bintang. Gue bakal ambil dulu bintangnya. Dan. Oke, ini dia kejunya. Nah. Pucis in jewelry box to stop the red making noise. Oke. Nah, ini box perhiasannya guys. Tapi belum ada. Si tikusnya ya. Kita sekarang disuruh untuk find and collect mouse katanya. Oke lah kalau begitu guys. Kita cari dulu berarti ada di mana tikusnya ya. Hmm. Wuh. Ternyata ada tempat bermain gini juga guys. Ada perosotan-perosotan. Wuh. Oke. Mantep dah. Dan itu penjahatnya masih di dalam ya. Kita juga mesti memperhatikan. Yang kiri atas itu kameranya ya. Oke. Tunggu ini ada ruangan apa guys. Kita coba buka. Oke. Wuh. Ada ruangan ke bawah guys. Mantap sekali ya. Oke. Wuh. Ini apa nih bentar? Kita ambil aja dulu. Oh nice. Minum dulu yang banyak ya. Oke dan. Wuh. Ini dia. Ini dia tikus-tikusnya guys. Cuma kita harus menangkapnya gak bisa langsung pake tangan kosong ya. Oke. Buset itu di kiri atas dia joget-joget. Oke tunggu. Berarti kita mesti cari perangkap tikus ya. Buat menangkep si tikus-tikus ini guys. Oke. Yaudah kita cari dulu guys perangkap tikus. Ada di mana kira-kira perangkap tikus ini ya. Udah dipasangin gituan aja dia ya. Oke. Ini dia guys. Ternyata ini perangkap tikusnya. Nah. Oke. Nah. Sekarang kita udah ambil. Nah. Sekarang baru kita bisa nangkep tikusnya guys. Kita sudah punya perangkap tikus yang dalamnya ada isi keju. Nah. Sekarang baru kita bisa nangkep tikusnya nih. Oke. Let's go my friend. Kalau begitu. Langsung saja kita ke bawah lagi. Dan kita tangkep tikus yang ada di bawah ini ya. Let's go. Dia lagi pada di atas. Harusnya aman. Kita ke bawah dulu. Let's go. Dan. Kita langsung saja tangkap tikus-tikus ini guys. Nah. Kita taruh. Oke. Yes. Tikusnya masuk dan terperangkap anda. Oke. Sekarang kalau gitu kita disuruh untuk taruh ke Jewelry Box ya katanya. Oke. Kita ambil aja dulu. Terus ini ada bintang. Gue bakal ambil aja dulu buat kasih-kasih hin-hin gitu. Oke. Yaudah kalau gitu sekarang kita langsung aja ke Jewelry Boxnya lagi. Dan kita masukin tikus ini. Biar mereka gagal mencuri perhiasan orang tua kita ya. Oke. Oke guys. Gue sudah berhasil lagi menaruh disitu. Kalau begitu langsung saja kita pindah dulu guys. Kita kabur dulu dari mereka ya. Oke. Let's go. Dan sekarang kita udah tinggal menunggu saja. Dan kita lihat mereka bakal buka box perhiasan mereka itu ya. Oke. Let's go. Tunggu tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu. Kita lihat. Nah. Mereka bakalan membuka box perhiasan itu. Dan kita lihat apa yang akan terjadi guys. Gue sudah masukin tikus di dalamnya bersama ke Jewelry. Yes. Kita berhasil guys. Wow. Dan kepalanya benjol. Ditimpuk ya sama temennya. Oke. Mantep. Dan kita sudah berhasil lagi guys. Yes. Mereka tidak bisa mencuri barang-barang di rumah kita pokoknya ya. Orang tuaku tenang. Barangmu semua aman sama anakmu ini ya. Oke. Mantep dah. Oke guys. Jadi kalau gitu untuk game scary. Robert Home Clash ini harus gue akhirin lu sampai sini. Dan kalau kalian suka dengan gue memainkan game ini. Kalian bisa langsung aja kasih gue di komen box buat lanjutin lagi. So. See you guys in the next video. Goodbye. Bye. Bye.